Sebuah mobil trak Mitsubishi Kanter melaju kencang dari arah Sarolangun menabrak sebuah motor di desa Jebak, dan melarikan diri, sesampainya di Muara Tembesi kembali menabrak sedikitnya 3 kendaraan motor hingga terseret 15 km. Senin malam sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, mobil trak Mitsubishi Kanter diduga hasil curian, lari dengan melaju kencang dan menabrak sedikitnya 3 motor ditabrak dan terseret hingga remuk, aksi tersebut membuat kemarahan warga, hingga warga melakukan pengejaran. Sopir berhasil dibekuk di kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari, hingga polisi mengamankannya. Sementara masa berkisar ratusan orang yang telah menunggu di depan polsek Muara Tembesi, menunggu kedatangan polisi membawa pelaku. Setibanya di Muara Tembesi, masa yang ramai tidak puas karena dihalangi pihak kepolisian, hingga polisi membawanya ke Muara Bulian dan disembunyikan untuk menghindari masa yang menyusul ke Mapolres Batanghari. Masih kabrak lari di Desa Jebak. Setelah itu anggota yang stand back atau bertugas di Tembesi dapat informasi setelah mengetahui kendaraan itu langsung dikejar ke arah Mersam. Setelah itu kendaraan bisa diamankan dan pelaku atau supirnya sudah diamankan juga. Tuh, kami nampaknya disipang itu. Kami nampak mobil kecang, mobil kecang, mobil kecang, barang-barang di belakang itu ketapu, entah ya itu kami ngejarin, kami tidak sampai kecang, kami setarik disipang. Kepas ke mesin, dikemasin, 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 dikemasin. Kepas di belakang itu kan, yang di mobil orang itu, entah motornya itu, entah apa, motor kami itu senangkan. Sementara Bagas yang terjatuh saat melakukan pengejaran mengalami luka-luka, Bagas menjelaskan dirinya saat melakukan pengejaran kondisi trak kanter dalam keadaan kosong dengan bak terbuka, Bagas terjatuh di pelayangan saat melakukan pengejaran. Hingga masa yang merasa tidak puas melakukan pengejaran ke Mapolres Batanghari, sementara pihak kepolisian telah mengamankan pelaku di tempat yang tidak diketahui. Batanghari, Ria Dijambi terkini, melaporkan. Batanghari, Ria Dijambi terkini, melaporkan.